Ingat satu hal, sebelum Anda berkomentar, sebelum Anda memberikan feedback, memberikan nasihat, saran kepada orang lain, jika itu ditanya dengan sangat hormat, sangat membuat kita bangga kita ditanya ke orang, maka jangan langsung menjawab pertanyaan, tapi kemudian resapi dulu dengan memberi pertanyaan balik untuk memastikan kita tidak terjebak dengan asumsi yang kita miliki. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Nah, kawan-kawan, ketemu lagi dengan LNK untuk ngomongin belajar bersama. Dan seperti biasanya, ini bukan acara ceramah ataupun kuliah, kita lebih pada memfasilitasi proses belajar bersama. Jadi, kali ini temanya mengenai skill pertanyaan dan peran saya lebih menjadi fasilitator proses belajar ini. Jadi, kita akan saling berbagi, saling sharing pengalaman, sering penahuan, dan juga sharing mungkin tips, mungkin berbagi best practice terkait dengan skill pertanyaan ini. Jadi, hubungan kita setara semuanya. Jadi, kita gak ada yang lebih pinter, lebih ngerti dibanding yang lain. Semuanya saling melengkapi, dapat tanya. Nah, di sini tuh ada tulisan. Martin Cooper ini adalah seorang ahli komunikasi. Dia itu adalah, mungkin bisa dibilang staffnya Motorola. Why is it that when we want to talk to someone, we have to call a place. Jadi, cintanya si Martin Cooper ini mendapat projek dari Motorola untuk membuat telepon mobil, kalau gak salah. Kemudian dia justru malah, dia terima pekerjaan itu, tapi dia malah justru kemudian mengubah proyek, membuat telepon mobil itu menjadi proyek lain yang itu diinisiasi oleh pertanyaan ini. Mengapa sih ketika kita ingin bertemu seseorang harus menyebut sebuah tempat untuk bertemu? Nah, itu yang membuat dia berpikir panjang hingga akhirnya dia menemukan yang namanya cell phone, yang namanya telepon seperti yang kita miliki saat ini. Itu artinya apa? Bahwa pertanyaan yang dimiliki oleh si Martin Cooper ini ternyata kemudian bisa berdampak ternyata perubahan yang terjadi. Nah, saya ingin denger nih teman-teman nih, dari pengalaman hidup teman-teman selama ini, ada gak sih satu-dua pertanyaan yang telah mengubah hidup teman-teman? Ayo, ada yang mau. Bentar, boleh ngomong ini, boleh ngomong. Iya. Jadi, saya dulu waktu masih di kampung itu, Om Pak, Pak Gus Rawi. Jadi, saya itu di pertanyaan saya itu gini, bisa gak kita membuat padi itu yang sebesar kelapa? Akhirnya itu menginspirasi saya untuk kuliahnya ngambil tree improvement, pemulihan tanaman. Dan akhirnya di pekerjaan saya juga, dalam 20 tahun terakhir, saya bekerja di dalam yang namanya forest tree breeder. Jadi, memuliakan tanaman, bagaimana tanaman, misalnya sekarang itu pohon yang kecil bisa menjadi lebih besar. Akhirnya, saya ada inspirasi dari pertanyaan saya waktu kecil itu. Wah, oke. Berarti memang benar nyambung ya dengan yang Pak Arief lakukan saat ini tuh, salah satu ini adalah dipicu oleh pertanyaan satu itu, yang kemudian mendrive hidup Pak Arief, kemudian kuliah sesuai dengan, menjawab pertanyaan yang Pak Arief pernah melakukan. Iya, betul, betul. Terima kasih Pak Arief. Yang lain, satu dua pertanyaan yang pernah benar-benar mengubah hidupannya. Sambil nunggu teman-teman ya, saya bercerita dulu waktu saya sebelum di AF, saya di Search for Common Ground. Nah, waktu di sana, saya dapat bocoran dari bos saya, dari orang yang mau wacarai saya, kemudian menjadi bos saya. Jadi, waktu itu kan saya wacara, wacara selesai, digajikan, katanya, saya nanya, keputusan saya diterima di Common Ground atau tidak? Jawabnya hari Jumat. Kemudian hari Jumat itulah, kemudian saya tunggu nggak ada kabar. Hari Sabtunya, saya beranikan diri untuk SMS. Bagaimana hasil wacara saya? Nah, akhirnya dijawab, oke tunggu minggu depan. Tapi kemudian akhirnya saya diterima di sana. Nah, ini bos saya itu, kemudian bos saya cerita suatu saat kemudian. Dulu Gus, kalau kamu nggak nanya ke saya, nggak kirim SMS ke saya tentang apakah hasil wacara kamu, mungkin aku nggak berpikir tentang akhir kamu. Jadi, saya bisa katakan, kalau saya mungkin saat itu nggak mengirim SMS dan bertanya tentang hasil dari wacara saya, yang mungkin saya tidak akan pernah berpikir jadi di tempat lain mungkin jadinya. Nah, itu satu contoh tentang pengalaman yang saya alami sendiri ketika saya bertanya, kemudian itu bisa menjadi mengubah hidup yang menjadi seperti saat inilah. Ada lagi yang berbagi? Silahkan. Siapa? Jelas nggak suaranya? Jelas. Nah, kalau aku tuh pertanyaan yang mengubah hidupku tuh ketika aku masih bekerja, terus ponakan aku nanya, ini kerja untuk siapa? Katanya. Mungkin dia mikirnya gini ya, karena aku belum menikah, tidak punya anak, belum punya anak, gitu kan. Jadi, itu tuh kayak pertanyaan, oh iya ya, ini aku kerja tuh untuk siapa, gitu kan. Kerja dari pagi sampai sore, gitu. Dari situ aku yang kepikiran awalnya tidak terlalu memikirkan untuk melangkah kebunjang pernikahan, itu jadi mikir, oh ya juga mungkin suatu saat aku harus punya keluarga, gitu. Apa yang terjadi pada diri Anda? Apa yang berubah dari diri Anda? Yang tadi itu ya, yang awalnya kayak pernikahan menjadi pernikahan gitu. Ya, intinya. Jadi, pengen punya rencana nikah, gitu kan. Oh iya, maksudku, ya awalnya mungkin kerja di NGO itu kan kayak suatu kerja yang mengasihkan, gitu kan. Saya sampai lupa waktu, gitu. Padahal kan lupa umur, gitu kan. Sekarang kayak mulai mikir, oh iya juga sih tidak ada salahnya, gitu. Aku untuk memulai membuka pemikiran aku, mulai membuka, misalnya. Ya, membuka hatilah istilahnya, gitu. Dan sekarang, ya dalam proses itu, gitu. Perubahannya apa setelah ini kita lihat. Kalau dulu jangan lakukan, berarti perubahan yang biar nyata, ya. Beneran ya, Pak? Yang berproses. Oke, silahkan yang lain. Terima kasih, Pak Tur. Boleh, Pak. Boleh, boleh, Kak Pak. Oke, Mbak Echa, silahkan Mbak Echa. Pertanyaannya agak konyol sih, tapi emang berhasil mengubah hidup. Waktu berani nanyain sama, apa namanya, dulu temen sekantor, kamu berani nggak nikahin aku? Terang. Berubah hidup. Terang. Luar biasa. Ya, jadinya udah langsung berubah. Kan semuanya yang tadinya mau sekolah lagi, jadi nggak sekolah lagi. Terus. Akhirnya keluar dari kerjaan yang lama. Akhirnya bisa kerja di sini. Terus. Tapi itu memang niat bertanya sebetul itu dari hati atau karena ditentang orang untuk nanya? Atau emang? Dari hati. Dari hati. Ceritanya udah lelah dengan percintaan-percintaan itu kan. Jaya lah. Ternyata Mbak Echa punya cinta yang luar biasa ya. Ya, seik. Jadi, sekarang asumsinya kalau anak-anak bertanya waktu itu mungkin Anda menikahi yang lain. Iya. Mungkin Bukal nggak kerja di sini juga kan. Karena nggak keluar kan dulu tuh. Karena kan kita dulu satu kantor kan. Jadinya harus terpaksa, harus salah satu keluar gitu. Iya. Ayo, mungkin teman-teman lain yang belum nikah bisa mulai bertanya-tanya ke sekelilingnya. Mungkin cepat tahu punya kampung. Tapi mungkin boleh tanya ke siapa yang dikasih itu. Oh nggak menikah itu gitu. Oke, kira-kira teman-teman dari cerita tadi, kira-kira kawan-kawan mendapatkan ini nggak? Semacam insight tentang misalnya, jadi apa sih sebenarnya manfaat dari bertanya itu apa? Apa menurut-menurut kawan-kawan semua? Manfaatnya bertanya itu apa? Oke, kita brainstorming aja. Ada yang mau kasih masukkan, kasih komentar? Kalau nggak mau kita nulis aja, nulis-nulis. Nulis. Oke, ini ada whiteboard. Sekarang silahkan ditulis di sini, manfaat bertanya. Menurut Anda apa? Manfaat bertanya. Bisakah? Supaya tidak penasaran. Ini ada yang menggabung-gabung. Lebih meyakinkan diri sendiri. Lela, lebih meyakinkan diri sendiri. Leli mendapat kelastian. Mbak Lala, supaya tidak penasaran. Lagi yang lain, yuk. Apa manfaat bertanya? Mungkin Mbak Icak tadi, apa mungkin bisa menyampaikan manfaatnya bertanya-tanya? Manfaat bertanya dapat jocoh. Menghilangkan keraguan. Satin menghilangkan keraguan. Mbak Nurintar, kalau mau nulis lagi manfaat bertanya, manfaatnya bertanya apa Mbak Minta? Manfaatnya bertanya juga. Ada lagi manfaat bertanya? Adinya mau nulis dua. Jadi kalau dilihat dari cerita teman tadi, itu ada dua manfaat bertanya. Yang pertama, lebih refleksif ya. Jadi pertanyaan itu ke dalam diri sendiri. Terutama untuk tujuan-tujuan yang lebih, misalnya, ritual. Terus tujuan-tujuan untuk lebih mengubah pandangan hidup. Yang tujuannya itu lebih esensial. Yang kedua, kalau kita lihat dari bertanya di sini, adalah misalnya dalam yang kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kita dapat tugas, kalau kita nggak nanya, kita bisa jadi salah ya dalam meng-internet. Ya, bisa jadi tugasnya itu jadi kacau, tugasnya juga lama, terus juga tadi kayak apa, Mas Duh sendiri kan cerita menanyakan hasil interview ya. Sebenarnya itu lebih tataran yang lebih praktis gitu. Jadi kalau menurut saya sih dua ya, manfaat bertanya pada diri sendiri, tadi yang urusannya dengan jodoh, apakah dia jodoh saya, justrunya lebih, tujuan lebih pada bersifat untuk lebih mendalam gitu. Dan tujuan yang lebih praktikal gitu. Misalnya, ini juga, kadang, ini cuma hasil penelitian juga sih, katanya anak kecil itu, dalam sehari bertanya itu bisa ratusan kali. Makin tua, makin tua, makin tua, itu makin kurang kita bertanya. Nah itu mungkin kita juga bisa nanya ke diri kita sebenarnya, misalnya dalam sehari ini. Kita nanya itu berapa kali sih. Nah mungkin semakin dewasa itu, bukan kemudian kita makin sering bertanya, tapi terutama malah makin jarang bertanya. Mungkin bisa banyak hal ya. Jadi karena kita mungkin terlalu yakin, terlalu pede, terlalu sok tahunya tinggi, karena mungkin rasa pengalaman itu lebih banyak. Jadi mungkin bertanya itu malah membuat, apa ya, membuat, apa mungkin malah merasa kayak, ini kali ya, kok aku masih bertanya sih, udah sesenior ini. Dan juga bertanya itu kemudian menjadi hal yang, hal yang seolah-olah membebani. Nanti kalau aku tanya, aku nanti dianggap gak becus. Kalau aku tanya, nanti dianggap aku tuh bodoh. Akhirnya gak tanya. Akhirnya kembali seperti yang Mbak Inan katakan tadi itu. Akhirnya terlalu terjadi, kemudian malah pekerjaannya gak beres. Gara-gara kita gak bertanya. Atau terlalu pede dengan yang kita, dengan asumsi kita, berasumsi tentang sesuatu, langsung kita melakukan. Yang paling sering misalnya, ketika ada orang nanya tentang, saran dari kita. Tentang nasihat kita ke orang lain. Orang nanya, aku mau jalan-jalan nih ke mana? Ke luar negeri. Kasih saran dong aku kemana. Karena kita terlalu yakin, kamu harus ke Singapura, kamu harus ke sini. Nah kadang-kadang terlalu cepat mengambil keputusan seperti itu, memberi nasihat itu juga menjebak juga. Padahal ada satu-satu tips, ketika ada orang minta sesuatu ke Anda, maka Anda pauslah sebentar. Sedang. Untuk merefleksikan. Atau untuk bertanya dulu, dalam rangka mengklarifikasi, menghilangkan keraguan mungkin, atau mendapatkan kepastian. Jadi sebelum kita menjawab, jadis, kita tanya dulu, klarifikasi. Oke, kamu ingin main ke mana? Apa yang kamu suka? Hobi kamu apa? Luar negeri itu yang kamu bayangkan, yang paling ingin kunjungi apa? Nah baru kemudian, pertanyaan-pertanyaan itu lah kemudian yang menggahit kita, untuk menghilangkan asumsi-asumsi yang di pikiran kita, klarifikasi yang kita yakini seolah benar, sehingga menjadi wajar atau menjadi lebih masuk akal. Jadi kita menahan diri untuk jamping memberi solusi, jamping memberi saran nasihat, menjeda diri kita sendiri dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan ke orang yang meminta kita nasihat. Oke, begitu beberapa manfaat bertanyaan, sekarang kira-kira saya ubah pertanyaan sekarang. Apa yang paling sering menghambat kita untuk bertanyaan? Coba, apa yang paling sering menghambat kita untuk bertanyaan? Mungkin bisa menggunakan warna lain, warna lain, menulis menjawabkan ini. Apa yang paling sering menghambat kita untuk bertanyaan? Khawatir. Sok tahu. Takut. Mbak Fati takut apa, Mbak Fati? Takut salah atau dinilai. Malu. Takut pertanyaan nggak penting. Khawatir yang berlebihan. Takut menyinggung. Dapat jawaban, cari aja di Google. Mas Dhani sering gitu ya? Takut jawab-jawabnya cari di Google gitu ya? Takut salah ngomong. Pak Iwan aja yang masih, yang tawa dunia luar biasa masih takut salah ngomong. Sudah, ada lagi? Oke, ada yang mau komentar? Silahkan. Dari komentar teman-teman ini, ada mungkin yang paling menarik mungkin. Dari beberapa hal yang membawa, membuat diri lagi bertanyaan. Saya tertarik mendengarkan nih, takut menyinggung siapa nih? Takut menyinggung. Mbak Ica. Coba Mbak Ica. Ini lebih ke, kalau menyinggung ini terjadi dalam hidupan sehari-hari atau dalam hidupan di pekerjaan? Ya, dua-duanya sih Pak. Kerjaan sama sehari-hari juga sih. Kadang tuh... Mana Pak? Lanjut. Ya, ada yang tuh maksudnya yang mau kita tanyain tuh sebenarnya apa sih? Sebenarnya cuman ya, cuman yaudah gitu, pokoknya gitu aja gitu, tapi takut, eh bener gak sih? Eh takutnya ini tuh menjadi hal yang sensitif buat mereka gitu loh. Jadi orang sensitif yang ditanyain. Oke Mbak Ica, terima kasih. Tak lelah atau Mbak, bukan waktunya untuk bertanya? Maksudnya, Pira? Kadang ini kan ya, ketika misalnya ada buruk pertanyaan, tapi ketika melihat situasinya yang tidak, yang tepat misalnya, kan ketika akan bertanya itu, ya dulu nih, oh iya, ini saya mau bertanya sekarang, kok enggak? Takutnya malah, bukan pada waktu yang tepat misalnya. Jadi biasanya sering mengurungkan pertanyaan itu. Itu yang bukan waktunya untuk bertanya itu. Atau ketika misalnya ingin bertanya, tetapi, tiba-tiba ada, apa namanya? ada hal yang lain yang lebih penting, bukan untuk ditanyakan dulu, ya sudah biasanya, ya sudah enggak usah nanya dulu, nanti saja. Misalnya seperti itu, lihat orangnya, kayaknya lagi enggak bisa, enggak bisa ditanya, misalnya malu daripada nanti jadi berada, menemukan masalah baru, yang lebih baik, ya itu simpan dulu, nanti lihat waktu ini. seringnya dan nantinya kadang lupa lagi, enggak ditanyakan lagi seringnya. 14 gitu ya. Keboblasan. Keboblas kehari berikutnya gitu. Oke, terima kasih kanan-kanan. Ini beberapa hal yang sebenarnya kita sendiri juga mengalami, kadang-kadang nanya itu menjadi beban gitu ya. Beban, kita tidak mudah bertanya, kadang-kadang ya, kita sendiri merasa sudah punya pemahaman yang bagus, asumsi-asumsi, semuanya asum-asumsi di percayaan kita, sehingga menghalang kita untuk bertanya. Nah, kemudian juga perasaan-perasaan bahwa bertanya, atau mungkin mindset juga, bahwa bertanya itu menunjukkan kita itu bodoh, enggak mengerti, masa yang lainnya, enggak nanya kita nanya sendiri, itu kemudian kita jadi menilai, seolah-olah kita kok, kalau bertanya itu kok menunjukkan kita itu enggak, kayak kurang pengetahuan. Nah, itu mas, seperti mas Jandi tadi bilang, misalkan kalau tanya ini, seluruh jawabannya selalu mulai Google. Nah, itu juga nyebelin. Nah, tapi ternyata kalau kita kembalikan ke yang tadi, manfaat pertanyaan itu juga banyak hal. Tinggal mungkin, ada istilah namanya bad question sama good question. Pertanyaan yang buruk dan pertanyaan yang baik. Nah, yang baik itu seperti apa, yang buruk itu seperti apa, misalnya yang pertanyaan yang buruk itu, itu juga pertanyaan yang apa, yang kalau saya ada teori itu, yang banyak pakai pertanyaan tertutup, pertanyaan yes no, atau kemudian pertanyaan sifatnya leading questions, yang pertanyaan yang mengarahkan, kayak ritualis, kita tahu dia enggak surah kita, pertanyaan yang kemudian, yang banyak mengkonsumasi apa yang kita pikirkan. itu kategori pertanyaan yang bagus. Ada banyak kategori, kalau ada googling itu, banyak banget kategori-kategori pertanyaan yang bisa ditanyakan. Ini empat hal yang, empat hal ini yang saya temukan di Harvard Business Review. Ada empat grup pertanyaan, yang pertama itu, kalau yang atas ini, yang di sini itu, bagaimana memandang masalah, ada yang wide, ada yang narrow, sempit. Tapi di bawahnya itu, intent of question, niat bertanyaannya apa. Yang pertama, mengafirmasi apa yang kita ketahui, atau menemukan sesuatu yang baru. Jadi kalau misalnya, tarifah itu berarti, di sini adalah kategorinya, mengafirmasi itu, apa yang kita ketahui, tapi levelnya itu, levelnya narrow. Kalau tadi misalkan cerita, mas Ulung, tadi misalkan, dia bercerita mengenai, situasi yang dia alami dengan kepalanya, sehingga dia sampai, masuk rumah sakit jiwa. Nah mungkin, dan itu adalah hal yang perlu kita kalifikasi. Masa sakit jiwanya di mana, Mas Absur? Kalau kita masuk ke joining, itu pertanyaan yang, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya agak uai, dan dia lebih juga mengafirmasi. misalnya pertanyaan terkait Pak Samsur tadi, misalkan, biasanya ini dalam diskusi antara orang itu hal-hal yang mungkin tidak terdiskusikan, atau mungkin terabeikan. jadi dia agak-agak diperluas. Misalnya, Mas Absur, jika rumah sakit jiwa itu dilakukan di daerah lain, bisa nggak? Jadi ini agak melebar, agak tinggi, tapi masih terkait dengan, dengan hal yang mengafirmasi yang kita ketahui. Mungkin kita tidak tahu jawabannya, mungkin juga juga harus di sini, kita lihat tempat lain. Kalau funneling, funneling itu menemukan hal baru, yang bersifat narrow. Jadi istilah lainnya itu kayak deep diver, deep, going deep, mencoba untuk memahami alasan dibalik, ataupun memahami, apa ya, root cause, akar ataupun sumber informasi, sumber pengetahuan, sumber pengalaman, dibalik sebuah jawaban. Misalnya ketika, langsung Mas Samsul, kita bisa nanya dengan, dengan peningkatan funneling ini, dengan mempengaruhi lebih dalam lagi. Mas, kalau bisa dinyatakan, hilang pengingatan itu, gimana prosesnya? Awalnya bagaimana? Kok sampai pada kesimpulan itu? Mendalami dari sebuah, sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh si, pembicara, itu jauh lebih lagi. Nah, funneling ini bisa bahasa-basa yang istifatnya investigatif, bahasa-basa yang sifatnya, mendalami persoalan, tidak keakar masalahnya, untuk menemukan fakta baru, data baru. Nah, kalau elevating, elevating itu, saya zoom out, yang melihat agak kuat, melihat sisi yang lain, yang mungkin tidak terbayangkan. Misalnya, kalau dalam kasus Mas Samsul, elevating pertanyaannya, misalnya, itu kalau, mungkin enggak mas, penyakit sampel itu, apa, penyakit sampel ini bukan, kira-kira dampak, penyakit jiwa yang sampai merasakan, itu kira-kira, terhadap kehidupan, suami istri Anda, gimana mas, kehidupan bersuami istri? Jadi, itu pertanyaan yang cukup, yang agak wide, tapi melihatnya, menemukan story yang baru, tapi, apa ya, ya, dilihatnya zoom out, kalau Mas Samsul, nyanyi makin jiwa, gimana dia, hubungannya dengan masyarakat, gimana dia, menghandle, menghandle pertanyaan-pertanyaan orang, ke dia, gimana dia, hubungannya dia dengan istri, kira-kira tambah, memburu, atau tambah, kacau ya, jadi, gak membaik, masih memburu, tambah kacau, gitu, misalnya kayak gitu. Ini yang clarifying tadi, jadi, clarifying person to help us better understand what has been said. Jadi, menglarifikasi, pertanyaan itu penting, ketika kita gak mengetahui, gak memahami, don't hesitate, jangan suka, kita berklarifikasi. Tujuannya ya, niatnya tentu saja mengafirmasi, mungkin, asumsi-asumsi yang dikira kita, tapi, melihat kesoannya lebih ke, apa ya, lebih ke, lebih ke, lebih ke, lebih ke, lebih ke detail spesifik, itu menglarifikasi. Jadi, penting sekali, banyak-banyak kali kita punya pengalaman, ketika kita gagal, menglarifikasi sesuatu, karena kita terlalu percaya dengan asumsi kita terhadap apa yang terjadi, sehingga kita kehilangan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, use to explore the aspect of the problem that are ignored in the conversation. jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini juga mengafirmasi apa yang kita ketahui, tapi tujuannya adalah, apa ya, menginspirasi berbagai aspek, yang terkait, yang mungkin tidak kita percunjikan, dalam proses conversation kita dengan orang lain. kemudian yang funneling, funneling apa? Elevator. Funneling dulu ya. Funneling. Funnel. Funneling itu adalah, use to dive deeper. Jadi, seperti yang mendalam, kayak investigator, kayak orang yang ingin menggali akar masalah, menemukan sesuatu yang baru. Nah, mungkin funneling itu, seperti yang saya bilang tadi, banyak karena detektif, atau oleh polisi yang sedang nanya kepada maling, karena mereka mencari akar masalah. Elevatoring, raise broader issue and highlight the bigger picture. Jadi, kira-kira ketika Mas Samtun mengalami itu, apakah hubungan dia dengan orang tuanya menjadi terpengaruh. apa-apa tidak? Jadi, menanya jadi view yang lebih luas. Oke, komentar, teman-teman, tentang ini. Kalau yang ini lah yang dianggap, termasuk dalam good position, yang bad position itu ya kayak, kayak close position tadi itu, leading position, yang dianggap tidak terlalu efektif ya, terlalu close conversation. Dan pertanyaan-tanya ini, mungkin kalian bisa merefleksian nih, kawan-kawan ketika misalnya, sedang dalam proses diskusi dengan banyak orang, Anda bisa, bisa menggunakan empat item ini untuk, untuk mereframe Anda ketika Anda bertanya. Oke, teman-teman, bagaimana pengalamannya? Waktu yang sangat singkat, yang sangat sempit sekali? Mohon maaf, manajemen waktunya kurang keren. Atau mungkin dua jam nggak cukup ya, untuk ngobrolin mengenai hal ini ya. Pak Hindak, saya ingin dengar nih, sensasinya tadi, gimana memahami sesuatu yang akan sangat cepat, dan kemudian mempraktekannya dalam pertanyaan. Ada yang mau komentar, silahkan. Yang jelas, sesuatu yang saya sama Mbak Ica sering bertemu, udah lama ya beberapa tahun berinteraksi, ternyata, hasil tadi ngobrol, bertanya-tanya, jadi banyak, ada banyak hal yang baru, saya tahu, oh ternyata, oh ternyata Mbak Ica seperti ini, seperti ini. Apa yang terjadi dengan Mbak Ica seperti ini, seperti ini. Jadi, padahal, ya selama ini sering ya berhubungan dengan Mbak Ica, ketemu di kantor, ngobrol, dan lain-lain, dan tahu juga dengan suaminya, dengan yang lainnya. Tapi setelah tadi didalami banyak pertanyaan-pertanyaan, hal yang lebih mendalam lagi, jadi lebih tahu lagi. Yang lain, ada yang mau berbagi pengalaman singkat tadi? Saya mencerahkan, Gus. Mas, mencerahkannya gimana Mas Amsul? Mencerahkan, jadi kita tahu langkah yang kita ambil itu tidak salah, kan? Tempatan langkah yang benar, jadi, jadi lebih mencerahkan. Itu saja. Apakah menambah daya ingat, menjadilah makin ingat itu Mas? Iya dong. Ini pertanyaan leading ku esok namanya Mas, mengarahkan jawabannya agar biasa. Iya dong. Ada lagi yang lain yang berbagi, pengalaman ditanya itu seperti apa, karena itu akan membuat, membuat, tahu kita tahu rasanya ditanya itu kemudian kita jadi mikir, kemudian membuatnya jadi lebih, oh iya, itu mungkin kita jadi bisa berempati ke orang lain ketika bertanya pun, mungkin kita berpikir bahwa siapa tahu, dengan pertanyaanku ini membuat orang jadi kemudian mencerahkan. Siapa tahu dengan pertanyaanku ini membuat orang kemudian jadi punya ide baru, punya perspektif baru. Makanya itu hal-hal yang mungkin perlu kita kuatkan, bahwa berempati ketika kita mau bertanya itu menjadi hal yang sangat penting dilakukan, karena dengan berempati kita kemudian bisa mengira-ira ya, menduga-duga kira-kira dampak pertanyaan ini kepada orang itu apa sih manfaatnya. Mungkin bagi kita seringkali tadi di awal misalkan kita mungkin terbebani oleh pikiran kita sendiri, kalau kita bertanya dianggap bodoh, kalau kita bertanya dianggap mengerti, kalau kita bertanya dianggap kita tidak memahami, itu mungkin jadi terhilangkan, jadi hilang, jadi menyingkir, kalau kita kemudian lebih menguatkan empat kita kepada orang yang akan kita tanya. Siapa tahu dengan pertanyaan ini membuat orang jadi mungkin. Oke, mulai sekarang Pak Enda, kawan-kawan bisa mendalami empat tipe pertanyaan ini, dan mungkin nanti ketika Anda dalam satu forum, dalam satu forum diskusi, dalam diskusi-diskusi yang sifatnya info, dan teman-teman di cafe, di mana-mana, itu bisa menggunakan empat peran ini sebagai perspektif, sebagai frame ketika Anda misalkan banyak orang lebih banyak memburu pertanyaan yang sifatnya funeling, investigatif itu. Anda mungkin bisa memberi variasi dengan pertanyaan yang sifatnya mungkin elevatif, elevating, atau pertanyaan yang sifatnya lebih ke clarifying misalkan. Jadi Anda akan bisa mewarnai sebuah pers diskusi, sebuah proses brainstorming misalkan. Oke ya, jadi teman-teman, tentang misalkan close question, open question, itu bisa kawan-kawan praktekkan sesuai dengan konteks masing-masing. Tidak selamanya yang namanya close question itu menjadi hal yang, menjadi hal yang tabu itu dilakukan, karena beberapa, beberapa pertanyaan dalam quiznya Mbak Lali tadi, misalkan close question itu dibuat juga untuk membangun hubungan, untuk pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita lebih dekat, dan sebagainya. Oke, kalau nggak ada komentar, saya agak semuanya sudah menganggap cukup sebagai proses pembelajaran, dan semoga dari cerita-cerita tadi bisa menginspirasi kita, bisa membuat kita lebih aware tentang penting yang bertanya. Ingat satu hal, sebelum Anda berkomentar, sebelum Anda memberikan feedback, memberikan nasihat, saran kepada orang lain, misalkan itu ditanya dengan sangat hormat, sangat membuat Anda bangga, kita ditanya ke orang, maka jangan langsung menjawab pertanyaan, tapi kemudian resapi dulu dengan memberi pertanyaan balik, untuk memastikan kita tidak terjebak dengan asumsi yang kita miliki, memastikan bahwa kita memiliki pemahaman yang setidaknya mendekati dengan apa yang sebenarnya terjadi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di sesi pembelajaran bersama berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.